Hai guys, buat kalian yang hobi mancing, pasti seneng banget kan kalau lagi dapet ikan? Nah, gimana jadinya kalau kalian mancing tapi malah dapet ikan predator nih guys? Seperti seorang pria dari channel youtube yang bernama Budi Garong. Awalnya dia memancing di sebuah sungai keru di kawasan berkebunan kelapa sawit daerah Jambi. Setelah melemparkan umpan, akhirnya umpan tersebut disambar oleh ikan yang ada di sungai. Dan ternyata pria tersebut berhasil menangkap seekor ikan predator ganas nih guys. Ikan tersebut bernama kanamikropeltes atau giant snakehead. Kalau di Indonesia nih guys, lebih dikenal dengan nama ikan toman. Ikan ini termasuk ikan predator yang memangsa ikan-ikan lain, serangga, dan juga katak. Ikan toman mempunyai sifat yang sangat ganas dan tak skansegan menyerang apapun yang mendekat ke arahnya. Ikan toman dapat tumbuh dengan panjang 1,5 meter dan banyak sekali ditemukan di kawasan Asia Tenggara termasuk negara Indonesia. Meski ganas, bagi pecinta ikan hias, ikan toman merupakan salah satu ikan favorit untuk dipelihara. Dan tau gak sih guys, ternyata gak cuman budi karung aja nih guys. Orang-orang berikut ini juga pernah memancing ikan predator yang super ganas. Penasaran? Makanya, tonton terus videonya. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita ya. Siapa bilang kalau wanita gak ada yang hobi mancing nih guys? Wanita yang satu ini justru hobi banget mancing ikan. Dan gak tanggung-tanggung wanita ini mancing ikan piranha nih guys. Dan nyatanya memancingkan piranha gak sesulit yang kalian bayangkan. Cukup pakai potongan daging ayam dan tinggal celupin kayak gini nih guys. Dan liat aja, kalian bisa dapet ikan piranha sebanyak ini nih. Buat yang belum tau, ikan piranha adalah ikan predator yang banyak sekali ditemukan di sungai-sungai Amerika Selatan. Ikan piranha mempunyai gigi yang sangat tajam dan menyerang mangsanya secara bergerombol dengan sangat brutal. Meski begitu, bagi para pecinta ikan hias, ikan piranha sangat dikembali untuk dipelihara. Kalau kalian punya nyali, kayaknya kalian harus nyoba mancing ikan di sungai-sungai benua Afrika nih guys. Seperti seorang pria dari channel youtube yang bernama River Monster. Dia terlihat memancing ikan di pinggir sungai besar di daerah Afrika. Tak berselang lama setelah melemparkan umpan, umpan tersebut langsung disamper ikan nih guys. Dan langsung saja pria tersebut menariknya dengan kuat. Setelah bertarung sengit dengan ikan yang memakan umpan, akhirnya ikan tersebut berhasil ditangkap nih guys. Dan lihat aja, ikan hasil tangkapannya adalah ikan predator yang bernama Goliath Tigerfish. Ikan ini banyak sekali ditemukan di sungai Kongo, Danau Upemba, dan sungai Luwalaba, Benua Afrika. Ukurannya bisa mencapai panjang 1,5 meter dengan berat 70 kilogram. Dan lihat aja nih, gigi dari ikan ini kelihatan serem banget nih guys. Nah, pemancing yang satu ini juga tak kalah keren nih guys. Dalam salah satu unggan video dari channel Monster Mike Fishing, terlihat beberapa orang pria sedang memancing di pinggir pantai berbatu daerah Florida. Awalnya sih guys, mereka memang mendapat beberapa tangkapan ikan yang berkuran kecil. Tapi siapa sangka, tiba-tiba salah satu umpan yang mereka lemparkan disambar keras oleh seekor ikan. Dan langsung saja salah satu pria segera menariknya ke daratan. Pria tersebut terlihat bertarung sengit dengan ikan yang menyambar umpannya nih guys. Dan akhirnya setelah melakukan pertarungan yang melelahkan, pria itu berhasil menarik ikan tersebut. Dan yang paling mengejutkan nih guys, ternyata ikan hasil tangkapannya adalah seekor hiu nih guys. Ikan hiu tersebut terlihat lemas akibat kelelahan setelah pertarungannya tadi. Dan setelah tertangkap, ikan hiu itu langsung dilepaskan ke lautan nih guys. Nah, seorang pria yang bernama Charlie Berbeni mungkin gak pengalaman nyangka nih guys dengan pengalamannya saat memancing. Karena percaya atau tidak, Charlie hampir saja memancing ikan paus orka. Saat itu, Charlie sedang memancing di lautan dengan menggunakan kapal. Setelah umpan yang dilemparkan Charlie dimakan ikan, dia langsung saja menarik ikan tersebut ke kapal. Dan siapa sangka nih guys, saat ikan tangkapannya hampir mendekati kapal, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba, ikan yang terpancing tersebut disambar oleh seekor ikan paus orka nih guys. Kejadian langkah ini berhasil diabadikan dan dibagikan di akun Youtubenya. Nah, yang terakhir nih, ada seseorang yang berhasil memancing dan menangkap seekor putri duyung dari lautan nih guys. Orang misterius ini mengaku bahwa dia berhasil menangkap putri duyung tersebut saat dia memancing di tengah lautan menggeri kayangan nih guys. Dan lihat aja nih, putri duyung hasil tangkapannya tersebut. Tak puas dengan hanya menangkapnya, akhirnya putri duyung itu dibawa pulang ke rumahnya. Dan lihat nih, sosok asli dari makhluk mitologi yang sangat terkenal yakni putri duyung. Hmm, sungguh menawan sekali kan guys? Gimana nih, ngeri banget kan ikan hasil tangkapannya? Kira-kira amanah nih yang paling serem buat kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan terima kasih udah nonton video kita, jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.